Dipilihnya Nilwan Yahya oleh anggota DPRD Merangin untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Bupati Merangin. Membuat Merangin akan dipimpin oleh kader Partai Persatuan Pembangunan. Setelah terpilihnya Nilwan Yahya sebagai Wakil Bupati Merangin oleh DPRD Merangin pada rapat paripurna istimewa untuk mengisi kekosongan sisa masa jabatan 2018 hingga 2023 membuat pucuk pimpinan di Kabupaten Merangin akan dipimpin oleh kader Partai Berlambangkan Ka'bah. Hal ini karena keduanya baik itu Bupati Merangin Maswuri saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Nilwan Yahya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Idam Khalid, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Merangin mengatakan walaupun Merangin akan dipimpin oleh kedua kader P3 baik itu Bupati dan Wakil Bupati namun mereka semua bukan saja milik partai namun merupakan milik semua golongan masyarakat Kabupaten Merangin. Memang secara individual Bupati dan Wakil Bupati merupakan kajian partai P3 di Bupati Merangin namun dalam sisi jabatan, bali adalah hak dan milik semua golongan dan masyarakat Merangin baik itu secara politik mumpulkan polisi yang lainnya adalah milik Merangin dan bukan milik P3. Terima kasih telah menonton!